Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha Pada video kali ini saya berbagi informasi seputar Indonesia kedatangan startup di bidang transportasi Yaitu bernama Black Maria Ini salah satu situs dari Black Maria Seperti ini tampilannya, seperti startup transportasi lainnya yang sudah ada Dan ini melayani kendaraan, mobil, ada motor juga Mungkin ada barang ke depannya Lalu saja di aplikasi ini harus ada walletnya untuk penyimpanan uang Mungkin akan bekerja sama ke bank digital yang sudah ada Atau membuat sendiri nantinya Selain itu ada jasa pesan makanannya Seperti aplikasi yang sudah ada lainnya Di sini Black Maria berkomitmen untuk menyediakan layanan yang aman dan sehat Tentu saja untuk menjaga transmisi COVID-19 Black Maria ini akan hadir di kota-kota besar Yaitu Jakarta, Medan, Bali, dan Surabaya Untuk testimonialnya Mungkin bisa kita coba langsung aplikasinya bagaimana Tentu saja apabila aplikasi baru launching itu banyak sekali kendalanya Dan semakin banyak yang mencoba Tentu saja akan ada feedback dan akan diperbaiki Supaya lebih bagus Dan di sini untuk partnernya akan menggunakan kostum warna biru dan hitam Dan bertuliskan Black Maria Dan untuk kendaraan mobilnya Ada stripping sticker Bertuliskan Black Maria dan gambar aplikasinya Ini gambaran dari kantornya Kantor Black Maria nya Seperti ini Relokasikan di Jalan Ring Route nomor 117 Medan Ini merupakan salah satu situsnya juga Situs ini belum bisa diakses di Google pencarian biasa Mungkin masih dalam proses pembuatan atau proses crawling Nanti biasanya membutuhkan waktu Sekitar satu bulan lebih Supaya diindeks dan bisa muncul di Google Kita cari Black Maria Untuk layanannya 2-4 jam tentunya Dan rata-rata Datang itu dalam 10 menit Tidak sampai 10 menit akan datang Berarti ini merupakan Partner yang ada di sekitar dari pemesan customernya Supaya lebih cepat Tentu saja layanannya ada private car Ada city cap Mengapa di Taksi ini disendirikan Karena taksi itu Badan hukum Terus Terus ada Ada kerjasamanya nanti Dan harganya akan lebih berbeda Untuk taksi ini Ada dispatch and courier Ini untuk mengirimkan barang mungkin nantinya Dan ada juga city bike Seperti startup lainnya juga ada city bike juga Pendaraan motor Dan air transport Mungkin Black Maria ini akan mengembangkan kargo udara mungkin ya Atau akan Kita bisa sewa private jet Helicopter Via mobile device Mungkin mereka akan mengarah ke sana Jadi semua sektor mereka Ada Jadi ada fitur one way Return Multi stop Braking Multi vehicle Dan ada support customer service Fitur yang diunggulkan yaitu Emergency assistant SOS on demand Di startup lainnya juga ada sih ini Mungkin mereka akan fokus ke Keamanan dan Mungkin untuk Ambulannya Untuk emergency Jadi ini Ini karena masih baru launching Mungkin bisa dicoba Peluangnya lebih besar Untuk bisa jadi partnernya Untuk kantor pusatnya berada di Kota Jakarta Dan tampilan aplikasi Black Maria yang ada di Google Play Store Yang sudah bisa kita download Dan kita coba Apakah aplikasinya bagus Atau tidak Dan ratingnya disini Merapatkan Angka 4,8 Jadi Semoga lebih berkembang Memberikan win-win solution Untuk mitra Dan pihak aplikasi Karena saat ini Yang sudah ada itu Kurang Berpihak mungkin ya Mungkin ini bisa menjadikan solusi Seperti ini tampilannya Aplikasi Black Maria Untuk website Untuk website-nya www.blackmaria.co Bisa dikunjungi Seperti ini Tampilan dari Aplikasi ketika ada di smartphone Jadi disini ada Waktu tunggunya Berapa menit Pengemudi akan datang Dan ada pilihan dari Vehikelnya Ada yang standar Premium Meter taxi Menggunakan Argo Dan ada Bikenya juga Untuk sepeda motor Dan ada juga Tampilan mapnya Jadi kita tahu Posisi kita di mana Drivernya di mana Ini ada Datang Datang dalam berapa menit Jaraknya berapa Ada emergency SOSnya disini Fitur yang diunggulkan Black Maria ini Ada fitur juga Free call Jadi Telepon internet Ke Pengemudi Dan bisa fitur chat juga Untuk menanyakan lokasi Dan ada fitur Makanan juga Selain Tadi berkendara Dan ada Ruang 4 jam Emergency assistant Jadi Customer service Itu ruang 4 jam Jadi ya Tentu saja Sesuai aplikasi Yang sudah ada Juga mencari Driver terdekat Supaya lebih cepat Datangnya Dan ada fitur Digital wallet Untuk penyimpanan Pembayarannya Mungkin akan Bekerjasama dengan Startup yang sudah ada Bank digital Tentu saja Apa beliau ingin Dipakai banyak orang Harus Friendly driver Dan Dan aplikasi ini Sudah bisa diakses Di Google Play Dan App Store Itu saja yang Saya sampaikan Apabila ada yang Didiskusikan Silahkan tulis di kolom Komentar Apabila ingin mengikuti Video selanjutnya Silahkan like Comment dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax